Nekat dan berani untuk mewujudkan mimpi memiliki bisnis menjadi prinsip kedua milenial di kota Jambi ini, Rahmat, Hidayat, dan Dewi. Di saat banyak pelaku usaha yang kesulitan dan berjuang keras mempertahankan keberlangsungan usahanya, namun Rahmat dan Dewi justru berani mengambil resiko memulai berbisnis kopi. Pandemi COVID-19 memang sangat berdampak tidak baik bagi perekonomian, namun dua milenial ini tetap saja melihat adanya peluang usaha di tengah pandemi. Saat pandemi COVID-19 di kota Jambi mengganas, yang biasanya banyak orang datang ke kafe untuk menikmati kopi, namun pada saat itu masyarakat justru menghindari hal tersebut. Hal ini seiring pula dengan kebijakan pemerintah yang menerapkan PPKM di beberapa daerah, salah satunya kota Jambi. Di lain sisi, kebiasaan minum kopi di sela aktivitas sudah menjadi gaya hidup. Peluang inilah yang diambil Rahmat dan Dewi dengan menawarkan kopi bubuk dalam kemasan. Rahmat dan Dewi memutuskan menggeluti bisnis ini di saat pandemi COVID-19 dengan membangun brand kopi Robustanya yang diberi nama Kopi Rangkayo. Mereka mendatangkan bahan baku kopi ini langsung dari Aceh. Kopi Rangkayo memiliki cita rasa yang menggoda. Kemasan kopi ini juga memiliki desain khusus yang berciri khas Jambi, yakni adanya gambar menara gentala arasi di kemasan. Selain memiliki rasa nikmat, kopi Rangkayo juga dijual dengan harga yang merakyat. Jika beruntung, konsumen Kopi Rangkayo juga berkesempatan mendapatkan hadiah uang tunai dan logam mulia yang berada di dalam kemasan kopinya. Memang usia bisnis Kopi Rangkayo terbilang masih belia, namun bisnis Kopi Bubuk Rangkayo terus bertumbuh dan kini penjualannya mampu mencapai 1 ton lebih berbulan. Awalnya, Kopi Rangkayo ini dipasarkan di setiap kafe-kafe di Kota Jambi, namun saat ini perlahan mulai bertambah ke sejumlah daerah yang ada di wilayah Provinsi Jambi. Sahabat saya, kami lagi sharing-sharing sih untuk menciptakan nama Kopi. Kita produk Jambi nih, orang Jambi nih. Jadi kami bukanlah Kopi Rangkayo. Mengenang juga sebagian pahlawan Jambi. Rangkayo hitam ya, Mas. Terus, untuk label Kopinya sudah disesakan di Kota Jambi. Sudah berapa lama kita berjalan, Mas? Untuk Kopinya baru launching ya, Mas. Satu bulan ini. Kami buat tahun sebelumnya kami sudah... Biji Kopinya sudah kami sempatkan di kafe-kafe Jambi. Ini dari mana pahlawan bakunya, Mas? Bahlawan bakunya kami sediakan yang terbaik dari Aceh. Selama dua tahun berjalan gimana, Mas, pemasaran di Jambi? Alhamdulillah, Menteri. Berarti masuk dari Aceh ke Jambi dari tahun 2019, Mas ya? Khusus dari negeri Jambi, kita ada menala gentala arasinya, itu bentuk dari kemasan. Yang kedua, tentu kami pilih biji-biji yang kualitas kami ambil. Di sini adalah biji dari Aceh, daerah Aceh pasti sudah tahu semua, seluruh dunia bakal sudah mengakui. Dan kata-kata Rangkayo ini sih kepengen memang rata-rata. Kalau kita baca sejarah, Kopi Rangkayo ini kan orang rata-rata kiranya kerinci. Kalau kita usut-usut lagi, kopi di daerah kerinci itu sebenarnya asal dari Gayo. Jadi masih ada cerita di situ, jadi ciri khas dari Kopi Rangkayo ini adalah rasanya benar-benar nikmat. Seperti slogan kita, rasa nikmat harga merayat. Di mana rasa nikmatnya adalah pertama aromanya, kemudian ketika kita siram dengan air itu cepat meresap. Ketika kita minum, nikmat. Nikmatnya di mana? Aroma ada klatnya khusus ketika kita teguk, itu ada agak klat pahit-pahitnya di ujung lidah. Nah, para pecinta kopi tentu akan mencari sensasi kopi yang seperti ini. Kenapa harga merayat? Karena biasanya kopi klat seperti ini hanya di kafe-kafe. Nah, ini kita kemas dengan harga merayat, harga cuma murah sekali di mana-mana. Jadi, bisa di bawah harga pasaran yang satu on-nya ini kita bisa, dan ada adilnya langsung. Insya Allah ini kalau sampai kosumen tidak lebih dari harga Rp10.000. Jadi kita kisarkan Rp7.000-Rp10.000, tidak sampai Rp10.000.000, bisa sampai Rp8.000.000 sudah dirimati oleh masyarakat. Nah, hadiahnya sudah langsung dapat logam mulia, sudah ada yang dapat, beberapa customer atau pelanggan sudah dapat, sudah ada yang tes kemudian dapat, dan ada uang tunai di dalamnya. Kereka seperti itu. Jadi, ciri khasnya adalah benar-benar rasa pahit, klat. Bukan pahit sih, lebih rasa klat, nikmat. Rahmat Hidayat dan Dewi memberi motivasi kepada para generasi muda yang masih ragu dalam merealisasikan ide bisnisnya untuk tidak menunda-nunda mulai bisnis yang diminati. Dari Kota Jambi, Tim Liputan, Laporkan.